Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular King Cobra dengan panjang 2,3 meter yang masuk warung Sembako di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi, ular berbisa dan mematikan tersebut bersembunyi di bawah meja dan melawan saat akan ditangkap. Tim Rescue Damgar berusaha mengevakuasi seekor ular jenis King Cobra yang masuk warung Sembako, Jalan Asabri, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi menggunakan alat penjepit, ular berbisa dengan panjang 2,3 meter tersebut, bersembunyi di bawah meja dekat tumpukan kardus dan melawan saat akan ditangkap. Setelah berusaha selama hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil mengevokasi ular berbisa dan mematikan tersebut, lalu dibawa ke halaman rumah untuk diamankan dan dimasukkan ke dalam karung. Keberadaan ular King Cobra pertama kali diketahui oleh ibu rumah tangga pemilik warung yang bermaksud akan keluar dari dapur menuju ke warung, tiba-tiba melihat ular naik ke kardus. Diduga ular King Cobra masuk ke pemukiman karena sedang kelaparan dan mengejar tikus untuk makanannya. Kan saya mau keluar dari dapur, mau masuk ke warung, eh tahunnya saya ingat ada panjang, ukurnanya itu naik, naik ke kardus. Cobra yang diperkirakan datang masuk dari depan ini, di samping sebelah kanan masih terdapat hutan, tempat perlindungan dan beranak-pinaknya ular itu. Dengan mencari makan, hanya salah satunya dia masuk ke dalam rumah warga. Yang dikejar adalah tikus, hati-hati waspadai dengan tikus yang masuk ke dalam rumah, dia adalah memancing salah satunya ular kobra. Ular King Cobra kemudian diamankan petugas ke posko rescue Damkar Kota Palangkaraya sebelum dilepaskan kembali ke daerah hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kadesata, Ainyus melaporkan. Terima kasih.